COX Elon Musk merituit iklan parodi kampanye Kamala Harris. Aksi Musk dianggap sebagai tindakan manipulasi dan sebuah pelanggaran yang jelas terhadap aturan platformnya sendiri. Musk selama ini terang-terangan mendukung calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Video yang dibagikan tersebut berisi tentang Kamala Harris yang berbicara di depan banyak pendukungnya, namun menggunakan suara yang diubah dan terdengar menyebut Joe Biden pikun dan dirinya sebagai kandidat presiden yang tidak kompeten. Padahal dalam video asli, Kamala Harris mempertanyakan di hadapan masyarakat tentang negara seperti apa yang ingin kita tinggali, sambil diringi lagu Beyoncé yang berjudul Freedom. Dalam sebuah pernyataan, jurubicara kampanye Harris, Mia Andrenberg mengecam Musk dan Donald Trump dengan mengatakan bahwa mereka percaya rakyat Amerika Serikat menginginkan kebebasan, kesempatan, dan keamanan yang sebenarnya yang ditawarkan Kamala Harris bukan kebohongan palsu dan dimanipulasi dari Elon Musk dan Donald Trump. Terima kasih.